Saudara di Suria sudah terjadi sejak lama, konflik yang masih terjadi hingga saat ini telah menimbulkan banyak korba jiwa. Bagaimana sebenarnya awal mulai konflik ini berikut liputannya. Konflik di Suria terjadi sejak protes kebangkitan dunia Arab atau dikenal Arab Spring pada tahun 2011 silam. Setelah Tunisia, Cairo, Libya, Irak dan terus menyebar ke negara lain termasuk Suria. Dan konflik di Suria masih terjadi hingga saat ini. Konflik di Suria tidak bisa dilepaskan dari pemerintahan Basar Al-Asad yang dinilai sangat diktator. Banyak kalangan menilai konflik di Suria lebih disebabkan karena persoalan politik dalam negerinya. Para pihak yang terlibat pun tidak sedikit. Di antaranya ada kelompok aliansi longgar pemberontak Arab Suria, pasukan demokratik Suria, kelompok jihadi salafi termasuk Front Al-Nusra dan negara Islam Irak dan Suria atau ISIS. Masifnya konflik di negeri ini membuat para pihak yang bertikai mempunyai daerah kekuasaannya masing-masing. Mulai dari pemerintah Suria, ISIS, kelompok pemberontak Arab hingga pasukan demokratik Suria. Kini para kelompok yang bertikai terus mencari dan mendapatkan dukungan dari asing. Bahkan Amerika Serikat dan Rusia pun disebut-sebut juga ikut andil dalam nasi pelti Suria. Sementara itu ISIS juga terus mencari dukungan keluar dengan mengembangkan pandangan bahwa konflik di Suria merupakan konflik agama. Dan sebagian masyarakat Indonesia pun tidak sedikit yang memutuskan bergabung menjadi anggota ISIS. Salah satunya adalah Bahrum Shah dan Bahru Naim yang diduga terlibat dalam serangkaian bom di Indonesia. Publik berharap konflik di Suria segera disudahi. Peluru dan senjata kimia dijatuhkan tidak lagi terjadi. Tim Liputan RTV